enggak enggak sumpah ini bener-bener gue lepasnya gabak lah se-fresh itu dalemnya pasang ini puas, pokoknya yang puas hai ketemu lagi sama aku Tashi di episode Mabar aku hari ini bakal ngajak kalian ke restoran stick merek lokal yang super enak banget sebelumnya kita OOTD cek dulu skornya berapa dari 1 sampai 10 seperti di tangan aku, 2 mulu deh kita hari ini temanya hejok putih nah nama restorannya tuh udah justus langsung pause dulu video ini komen siapa yang udah pernah kesini siapa yang belum, kalo yang belum wajib banget jujur aku juga udah tau restorannya tuh waktu itu ke Bandung ga sengaja berhenti so aku cobain enak tiba-tiba dia ada cabangnya di depan rumah aku coba beberapa sedeket itu rumah aku jadi aku langsung kesini ini tidak di endorse ya guys videonya, tidak sama sekali di endorse sama pihak justus emang karena kalo Mabar ini restoran-restoran yang aku pengen rekomendasiin aja ke kalian ga semua menu nya aku rekomendasiin ya aku cuma bakal bilang enak yang menurut aku enak aja dan kalian maserai banget karena menurut aku ambiencenya enak, makanannya juga harganya oke ga murah banget tapi harganya sesuai dengan porsi yang kalian dapatkan dan kualitas makanan yang kalian dapatkan liat deh aesthetic banget ga sih tempatnya, pokoknya ini super recommended dan ini aku makannya di ruang VIP ya, aku udah izin syuting dulu biar ga berisik jadi aku di ruang VIP dia punya dua ruang VIP juga loh, jadi kalo buat acara-acara juga oke oke banget selamat menonton Hai semua, kita mulai lagi sama aku Tashi kita mabar lagi, sekarang mabarnya ke restoran stick langgaman aku bener banget, nah kita taunya itu tuh restoran stick di Bandung kita bener-bener gak tau kalo dia ada di Jakarta dan bener-bener di depan rumah aku ini namanya Justus ini namanya Justus dia ada campangnya di Bandung dan di Jakarta harganya buat makanannya dia ga aku bilang murah engga, dia pas banget kalian harus kesini beli yang cowboy stick pake member by one get what sticknya 400 gram segini dapet 2 jadi cuma 200 ribuan ga akan ada lagi stick 200 ribuan lebih enak dari ini ya, karena aku udah keliling stick mahal ya udah mahal, sejuta 400 ribu ga ada yang segini pokoknya menu nya tuh disini enak-enak jadi kalian harus cobain pasti kalian juga udah banyak yang cobain kan nanti aku kasih rekomendasi menu by the way seperti aku biasa kasih tau kalian ya tidak di endorse sama Justus sama sekali jadi kalo mabar tuh restoran yang aku suka aku promoin ke kalian aja biar kalian cobain gitu abis ini mungkin owner Justus mau endorse gue di instagram saya masih bisa ya brand ambassador juga saya terima banget kesel saya ga disuruh pake daging ya kita langsung order menu nya dulu by the way point plus nya lagi Justus dia udah MUI halalnya halal MUI jadi buat orang-orang yang kayak kakak aku KCP itu kan udah harus halal MUI ini halal MUI kalo soup aku baru nyobain emang yang mushroom mushroom soup nya enak tapi emang sedikit asin jadi biasanya aku tuh selalu kita tambahin air panas jadi mungkin yang mushroom nya kalo yang suka banget kesen kalo gak usah terus kita juga mau pesen mac and cheese tapi aku kasih tips pesen mac and cheese nya minta ekstra rawit aku akan coba pesen stick termurahnya mereka ya jadi aku biar pengen tau juga nih sih yang termurahnya tuh kayak gimana rasanya 99.000 yang termurah guys kalo yang daging kita coba pesen itu terus kita pesen yang langgaran aku terus aku mau cobain nih cheese parmesan rib I love you cobain ya oke itu dia pesenan kita gak sabar mrrr Nah ini beberapa menunya udah pada dateng menggiurkan dan tau gak kerana mereka tuh beberapa bersih banget sampe ditutup plastik untuk nganterin dari dapur ke atas biar gak tercemar. By the way kita harus cobain itu. Aku pengen arah sini sini coba ini. Nih tim aku lagi minumin ini terus dari kemarin ademsari madu lemon tea. Ademsari? Iya. Tapi ademsari tadi minuman teh hijau ya. Karena tim aku tuh makan gorengan-gorengan mulu. Jadi ademsari kalo yang serbuk kan emang selalu ada di rumah main kaleng kan? Kalian suka minum ademsari yang serbuk gak guys? Kalo itu udah kayak penyelamat penggorokan semua manusia di Indonesia. Nah sekarang dia ternyata ada madu lemon tea. Coba ini. Ini enak. Rasanya madunya kuat banget sih menurut gue. Ini madu banget. Hmm. Enak ya? Jadi kalo minuman botol kayak gini kita takutnya sakit temgorokan sih kok orang manis-manis. Iya. Kalo ini sebenernya aku tau di ademsari dari awal aku belajar aku tau minum dia gak bakal sakit temgorokan. Anak-anak nih malah minum ini karena mereka makan ciki-cikian. Mereka kan makan gorengan sama micin tuh tiap hari. Si Maya. Makanya dia minum ini. Aku liatin. Ini pada tiap hari bener-bener minum ini aku cobain deh perasaan. Rasanya tuh kayak lemon tea. Tapi manisnya bukan gula. Manisnya manis madu. Terus gak tau kenapa aku ngerasain kayak ada pahit-pahit dari teh gitu loh kayak ada teh lain. Apa sih? Ini emang ada teh hitam sama olong tingga gitu sih gak? Hmm. Seger banget tapi. Kandungan teh dan herbal. Yang memberikan sensasi menyegarkan ringan dan adem. Jadi dia emang memberikan sensasi adem. Jadi kalo misalnya kita makan makanan yang greasy gitu kan. Yang berminyak kan biasanya kalo minum kan tetep ada lengket. Nah kalo diminum ini tuh lebih adem. Jadi minyaknya gak nyakut-nyakut di tenggorokan. Ini pertama yang kita mau review adalah daging kobo stick. Jadi kobo stick tuh ini guys. Jadi harganya tuh 400 ribuan dapet 2 guys. Gila gak gede banget. Kalian kalo yang cewe gak akan habis segede gini. Ya dan ini bener-bener juicy. Melting di mulut. Sausnya enak semua nih. Butternya dioles. Uh lala. Wah. Dan ini saus yang mushroom kalo aku lebih suka yang barbecue. Yang ini. Yang barbecue lebih mantul sih. Hmm. Belah sini dikasih bawang. Jadi biar ininya tuh gak hit the pan. Gak langsung nabrak poton ya. Jadi kalo misalnya kalian pesen medium rare. Dia tetep di medium rare. Gak langsung cepet ke medium. Karena kalo di tibaan gini kan panas. Si ininya nih. Mashed potato nya enak. Hmm. Pesan ini puas. Pokoknya kalian puas. World to try ya. Kalo ini ratingnya 10 out of 10. Sumpah. Tapi kalo pake member. Ini makannya bisa berempat. Sumpah. Kalo apalagi kalian pake member. Kan by one garden tuh berempat. Jadi makannya ini sebenernya gak bisa terlalu kalian pesen semua. Karena kalian pasti senyang banget makan ini. Sumpah. Nah. Di temani pake mac and cheese nya mereka. Ini tadi yang terrawit ini. Aku sih suka banget. Dia bukan yang asin banget sama gimana. Tapi tuh buat dimakan barengan dagingnya tuh perfection. Hmm. Karena aku pencinta asin. Jadi biasanya mac and sister pasti garam sedikit. Baru untuk menuju ke retin 9 nya mereka. Hmm. Suka. Untuk mereka bedanya sama restoran listrik lain. Kita kalo perhatiin sausnya kita liat. Ini salatnya udah abis. Sausnya udah segini. Dan. Saus WQ nya bukan yang kayak ngasal ya nih. Homemade dengan herbsnya sebanyak ini. Enak banget nih. Minum lagi dulu. Adam Sari tuh dia kayak menang brand gitu loh buat aku. Karena tau dia Adam Sari dan ini rasanya manis. Aku gak bakal takut dia. Kayak percaya. Iya 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 iya. Aku gak bakal takut dia manis yang bakal nyakitin. Karena dari aku kecil aku udah percaya selama ini brand. Malah obatnya. Bener-bener kaget kering. Bener-bener cocoknya tuh makan pedas. Dikasih lemon sama madu gini. Pantes sih mayak agak berhenti minum ini. Hmm. Nah ini kita cobain nachosnya. Tapi kayaknya nachosnya sih baik aja sih dari bentukannya ya. Liat deh. Kayak. Oh ada dagingnya banyak tapi. Liat gak? Cobain. Ada kejunya. Ada guacamole. Nachosnya aku udah cobain. Tapi bukan sesuatu yang harus kalian coba. Kalo menurut aku disini banyak yang lebih enak dari nachos. Kalian liat nasi goreng ya. Nasi gorengnya liat gak guys? Ini tangan aku. Liat. Segede itu. Agak banget. Kayak bisa buat berlima. Ini juga nasi gorengnya menurut aku. Bukan sesuatu nasi goreng yang unik dan baru. Asalnya kayak kekcap manis aja. Jadi bener deh kalo kesini makannya sticknya. Hmm. Ini racinya tujuh ya. Karena mungkin mereka memang spesialis bidangnya stick. Iya. Di beli ini cuma menu pelengkap kok. Ada yang pengen beto buat aku aja lah. Iya. Abis makan yang pedas, minum lagi. Enak banget guys. Siapa yang disini suka minum makan, minumin adem sari juga kalo lagi sakit tenggorokan. Coba komen di bawah siapa yang masih tim adem sari. Biasanya tuh ada yang sasetan, yang kaleng. Sama yang kaleng yang warna hijau. Lemon. Iya. Itu enak banget. Tapi ini juga beda sih. Ini sensasinya beda sama adem sari yang biasanya aku minum. Kalo dia tuh lebih kayak keminuman. Kayak minuman lemon tea. Cuma ada madunya. Jadi unik gitu. Enak. Nah ini aku sekarang mau compare. Aku mau review stick yang termurahnya mereka ya. Stick yang aku belum pernah makan kalo yang ini. Karena aku biasanya selalu mesen yang cowboy stick. Ini harganya udah tadi 99 ya. Dagingnya ga setebel wow wow banget. Tapi kita coba rasanya. Sama persis sama yang cowboy tadi. Sama persis tipis. Jadi rasanya emang dia tuh ngegrillnya enak. Basrah. Juicy. Kalo lagi ga mau kekenyangan, ga mau lebay. Pasannya ini aja sumpah. Ini aja udah enak banget menurut gue. Battery gitu. Pecah di mulut dagingnya. Worth to try. Salatnya juga bukan salat yang ngesal. Salatnya salat enak. Kalo orang mau nyoba kesini, cobain yang kecilnya dulu. Kalo suka boleh coba yang besarnya gitu ya. Tapi yang kecil lebih besar rasanya ga beda jauh. Cuma beda tebal aja sama kawasinya beda. Iya beda. Biasanya kalo restoran stick yang mahal sama yang murah kan rasanya beda banget kan. Yang murahnya tuh pasti kita dapet yang kayak alot lah. Atau banyak lemak nih. Kalo ini bener-bener rasanya sama menurut aku. Pasal kita cobain yang canelo nih ya. Nah ini kita cobain kaneloni nya. Bentukannya cantik banget ya. Kita berdua aja ya. Kita ambil satu. Kita coba botong maritong. Dalamnya tuh dagingnya. Nani! Wuuuuh. Enak ga? Enak. Kita rasa creamy dagingnya. Creamy sausnya tuh pas enak. Kayaknya dia emang yang creamy-creamynya enak deh. Karena ini sausnya mirip banget sama yang mac and cheese tadi. Cuma bedanya kalo mac and cheese tuh karena aku suka ada pedas-pedasnya. Jadi aku lebih suka mac and cheese. Tapi kayaknya ini. Kasih ini enak deh. Cabai bubuk. Sama tabasco. Ini juga enak. Cabai harus kasih pedas-pedas sedikit. Baru tambah kayak perfect gitu. Ini yang 8 dari 10. Aduh. Kita coba banyak aglio-olio ya. Uh, bumbunya. Bumbunya banyak banget. Nani! Enak ga? Biasa aja sih kalo ini. Iya. Engga aglio-olionya pastanya al dente. Cuma masih ada rasa tepung aja. Tapi enak. Bukannya ga enak. Ga ada makanan yang ga enak disini. Mungkin apa enak semua. Cuma kalo ngerekomendasiin sesuatu tuh aku pengennya sesuatu yang kalian bener-bener wow ya. Jadi kalo menurut aku ini oke aja. Ini ratingnya 7. Lanjut kita cobain burger ya. Jadi dia pake Slopijo sauce. Itu kayak sauce yang dari tomat gitu loh guys. Terus dikasih. Biasa ya brioche. Kita coba ini ya. Nah. Hmm. Enak cuman emang berlagingnya bergumbu banget. Burgernya aku suka sih. Menurut aku burgernya bukan burger biasa tapi burger enak gitu ya. Cuman kalo yang Slopijo ini kalian harus suka yang rasanya lebih ke manis. Jadi memang saus-sausannya tuh agak manis. Nah kita cobain yang satunya. Ini enak nih ratingnya 8,5. Patut dicoba juga burger Slopijo nya. Ini yang old fashion ya. Tuh. Double beef patty pake 3 American cheese, 3 slice. Aku lebih suka ini sih. Ini enak banget. Karena dagingnya juicy, aroma burnnya dapet. Rotinya empuk. Nggak too much. Terus dia waffle friesnya juga crispy enak. Iya. Aku lebih cocoknya yang ini. Dagingnya nggak ke manisnya. Ini dagingnya 8,5,9. Kita makan yang minyak-minyak gitu ya. Pedas-pedas. Ini enak sih ya. Beneran enak banget sih ini. Percaya deh manisnya tuh bukan manis gula yang jadi kayak gatel tenggorokan sih. Bener. Kayak emang rasa madu. Aku tadi pas pertama kali nyobain langsung strong banget di hidung aku tuh madunya. Madu banget kok. Ya. Dia nggak kayak bukan manis gula yang kayak abis minum jadi kayak... Gitu loh. Nah ini menu terakhir yang kita mau coba. Ada yang dry aged. Juga ada lobster garlic. Kayak kita akan cobain yang garlic lobster. Karena aku memang setiap restoran seafood aku selalu pesen garlic lobster. Dari bentukannya sih keliatan enak tapi memang lobsternya bukan yang gendut-gendut lebar banget ya. Oh ini tadi kita kelamaan. Jadi kayak dunia udah jadi gini. Tadi aku yang salah guys kelamaan banget tadi lumer. Cuman dia rosemary-nya banyak banget nih. Parsley, rosemary yang herbs-nya. Guri, beraroma tapi aroma rempahnya nggak bikin jadi aroma lobsternya hilang gitu loh. Tetep enak. Cuman kalau tips daya masukan dari aku paling masaknya dikurangin sedikit aja menitnya. Karena ini udah di titik agak sedikit-sedikit banget overcook. Karena si kenyal dan basahnya udah mulai hilang. Jadi mulai kadek gitu loh. Cuman overall rasanya enak banget. Enak ya? Nggak miss sama sekali. Nggak miss. Rempahnya berasa. Apalagi tadi makannya pas lagi meleleh. Gabungan sama kejunya enak banget. Nah ini ada bone marrow. Coba ini ya. Yang, lihat yang. Bangis orang-orang suka ya. Oh my god. Udah kayak orang makan mentega ya. Enggak, enggak. Sumpah ini bener-bener gue lepasnya gampang. Lihat se-fresh itu dalamnya. Terus dikasih tekstur crunch pakai tepung roti. Menurut aku itu yang bikin jadi nggak terlalu lembek-lembek dimana banget. Ini kita coba-bain dry-age. Yummy. Ini paket lengkap banget loh. Kalau dapet bone marrow. Dapet dry-age. Dapet creamy spinach. Mashed potato. Itu lemak yang ngomong kan? Oh iya. Enak banget. Dia lebih tipis. Terus banyak lemaknya sih emang. Tapi pas dimakan dagingnya tuh bener-bener kayak. Basah banget di mulut kita. Ini cream is spinach tuh. Atasnya keju. Bawahnya ada bayam dikasih cream sauce gitu. Udah pokoknya plate yang ini wajib dicoba. Menu yang terenak disini apa? Adam Sarim. Aduh lementi. Ini akan gorengan minyak-minyak. Minum ini emang beneran enak guys. Kayak minyaknya ikut turun gitu. Kayak ternyata. Kalian sendiri kayak gak ada sisa di tenggorokan. Cobain. Kalau kalian lagi ke minimarket. Nemuin ini. Cobain deh. Apalagi kalau kalian pencinta lementi ya. Aku rekomendasi cobain ini. Nah itu dia review mabar kita di Justus. Kalian harus cobain. Disini tuh aku gak tau cabangnya dimana aja. Ntar ditulis disini. Tapi kalau ini kita ada makannya di cabang. Yang di Cipete. Enak banget. Menu-menu rekomendasi aku. Pertama ada yang dry-age ini. Yang ada satu plate sama sunsuk. Terus kalau basic tuh wajib. Yang buy one get one. Pake promo itu. Mac spicy mac and cheese nya juga enak. Sama burgernya enak. Udah sih itu aja yang kalau menurut aku. Yang must try disini ya. Jangan lupa untuk cobain. Ada yang cari madu lemanti. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dan yang udah keracunan. Kesini. Tag aku. Atau yang udah cobain. Ada yang cari madu lemanti. Juga tag aku. Nah beli ini kalian bisa lihat di Indomaret. Pokoknya minimarket terdekat kalian. Di warung-warung juga ada. Dan bisa di official store-nya Enesis. Thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye bye.